Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menunjuk Kota Palangkaraya sebagai model pelaksanaan strategis percepatan vaksinasi pencegahan COVID-19. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Haji E. Di Pratowo mengutarakan saat memimpin rapat strategi percepatan vaksinasi di Provinsi Kalimantan Tengah. Pada rapat diungkapkan, Provinsi Kalteng menargetkan pencapaian vaksinasi sebesar 70% di akhir Agustus tahun ini. Dalam rapat tersebut mengumpulkan sejumlah masukan baik dari instansi Provinsi Kalimantan Tengah ataupun Pemerintah Kota Palangkaraya. Sejumlah usulan yang terungkap meliputi pelibatan Dinas Pendidikan untuk mobilisasi sasaran wali kelas, memperbanyak tempat vaksinasi, pemilihan waktu vaksinasi hingga adanya pemberian hadiah bagi peserta vaksinasi melalui sistem undian. Usulan ini pun masih akan digodok kembali dalam rapat teknis. Angka itu kan tidak terlalu berat ya untuk kita melaksanakan target 70% itu, karena kan dari jumlah penduduk Kalimantan Tengah 2.600.000 lebih itu, kalau diwagi duanya 50%, kan 1, sekian. Tapi sebenarnya di angka usia yang umur 18 tahun pun, kalau kita bisa melakukan masif gerakan bersama-sama, ya pasti tercapai saja lah. Di sekitar bulan akhir Agustus atau September itu ya. Ya ini kan kita akan ingin menjadikan role model kota ini. Jadi di momentum hari jadinya, yang ke-64, Pak Gubernur meminta kita supaya di kota ini lakukan gerakan vaksinasi massal. Ya, makanya hari ini rapat koordinasi dan merangkap persiapan itu. Nanti kalau sudah sip, mateng, tinggal gungnya hari apa, kita laksanakan secara bersama-sama. Kita laporkan Pak Gubernur, itu aja sisi kira. Rencana aksi ya, untuk lebih percepatan lagi. Kalau selama ini kita lakukan percepatan, kita lakukan lebih percepatan lagi, akselerasi, untuk mencapai target yang sesuai tadi disampaikan, yaitu di bulan Agustus kurang lebih 70% dari kota Palangkaraya. Ini juga bertepadah dengan hari ulang tahun kemerinah kota dan kota Palangkaraya. Kita akan breakdown lagi ya, target-target, sesuai dengan upaya kita penguatan di tingkat PPKM Mikro. Jadi kita sinergikan dengan PPKM Mikro, karena itu lebih efektif untuk bisa mencapai target-target vaksinasi masyarakat kota Palangkaraya. Dari Palangkaraya, Gilang Rahmawati, Kaltang TV.